Dan saudara, kini kita langsung menuju pengadilan negeri Jakarta Selatan terkait dengan jalannya sidang tuntutan terhadap anak AG. Atau dengan kata lain, tindak pidana penganiaian berat dengan rencana terlebih dahulu. Kemudian terhadap yang bersangkutan, itu salah satunya adalah dituntut untuk menjalani pidana di LPKA itu selama 4 tahun. Kemudian terhadap tuntutan ini, pesidangan ditunda besok pagi untuk acara pembelaan dari pihak penasehat hukum anak berkonflik dengan hukum. Pak, hal memberatkan dan memberatkan bagaimana Pak? Ya, yang jelas kalau hal yang, apa namanya, hal yang memberatkan sudah pasti karena perbuatan anak berkonflik dengan hukum ini menyebabkan luka berat. Bersama-sama ini ya, bersama-sama dengan yang lain menyebabkan luka berat. Itu menjadi salah satu. Tadi ada beberapa, belum bisa saya sebutkan semuanya, ada beberapa, salah satunya adalah itu. Tapi dengan banyaknya alasan yang memberatkan dan lebih sedikitnya alasan yang meringankan sehingga kami menuntut dengan pidana menempatkan dalam LPKA selama 4 tahun. Ini juga sudah mempertimbangkan pertimbangan dari BAPAS untuk rekomendasinya. Ancaman maksimalnya untuk dewasa adalah 12 tahun, sehingga untuk anak itu dipotong setengah sesuai undang-undang, jadi ancaman maksimalnya 6 tahun. Pak, untuk hal meringankan bisa disebutkan contohnya Pak? Ya, contohnya kalau hal yang meringankan karena ini anak, dengan usia muda maka diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dengan masa depan yang masih panjang. Itu salah satunya kalau anak. Oke, cukup saja? Sudah. Ada yang lain? Pak, ada tuntutan denda tidak Pak? Oh, di KUHP tidak ada denda. Tidak ada, KUHP tidak ada denda. Jadi pasal 35, 5 ayat 1, KUHP tidak ada denda. Kalau untuk pertimbangan hukumnya bisa disebutkan Pak, terkait dengan keterlibatan si anak AG ini di dalam kasus ini itu gimana Pak? Belum, itu kan nanti akan, karena ini kasusnya tertutup ya, sidangnya tertutup sehingga belum bisa dibuka hari ini, nanti pada saat putusan itu akan dinyatakan sidang secara terbuka. Nanti akan disampaikan oleh masri sakit. Pak, jadi pasal yang dinilai terbukti 355 KUHP ya Pak? Penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Cukup, makasih Pak. Cukup ya, makasih ya. Besok berarti rencananya jam berapa ya Pak? Besok. Besok jam berapa Pak? Besok jam berapa Pak? Besok itu, tadi jadwal jam berapa. Jam saat. Tapi nanti nunggu deh, tadi kan juga jadwal jam berapa. Jadwal jam berapa. Jadwal jam berapa. Jadwal jam berapa. Nanti direkukan. Besok kan peledohi dari pihak penasihat tukung. Oke, Pak. Empat tahun berarti Pak, jadi. Empat tahun. Terima kasih banyak Pak. Bapak ditunggu amarah kursornya. Amarah kursornya gak wangat Pak. Iya dong Pak. Nanti deh, amarah kursornya kan yang membutuhnya aja kan. Yang memeningankan, memberatkan. Tolong ya Pak ya. Makasih Pak. Mbak, kamu siapa? Ya nanti Pak, makasih siapa ya. Nanti disempat ya, pagi ya. Pak Asyar. Masih apa Pak? Sudah, sudah, sudah. Sudah lima lima KUHP yang satu. Ya Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Jaksa menuntut anak AG 4 tahun di penempatan LPKA. Menurut Jaksa, anak AG terbukti melakukan, turut melakukan penganiayaan dan sebagian besar memenuhi unsur yang memberatkan. Sidang akan dilanjutkan esok dengan agenda pembelaan dari kuasa hukum anak AG. yang pertama kali, yang lain- overe, yang pertama kali. Terima kasih.